Alhamdulillah Pertanyaan bagus sekali Yang pertama Bagaimana kita mengajarkan kepada masyarakat Yang masih berpegang dengan Cara-cara seperti itu Iya kan? Seperti itu Masyarakat sebetulnya Mengikuti apa yang mereka biasa diajarkan Apa yang mereka biasa diajarkan Apa yang biasa mereka diajarkan Kalau biasa mereka diajarkan seperti itu Mereka akan terus semikian Karena itulah yang mereka tahu Dan itu yang mereka yakini Tetapi kalau kita biasa Mengajarkan kepada mereka Al-Sunnah Maka mereka akan terbiasa Dengan Sunnah dan meninggalkan Cara lama Paham sampai situ? Jadi masyarakat pertama Itu mengerjakan Apa yang biasa mereka terima Apa yang biasa mereka diajarkan Dan itulah yang mereka Mengamalkan Sekarang untuk merubahnya Kita biasakan mereka Dengan Sunnah Terus diajarkan Sehingga itu jadi mendarah daging Jadi melekat Dan jadi terbiasa Lisan mereka akhirnya terbiasa dengan Sunnah 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 Terjadilah perubahan Sedikit demi sedikit Itu cara yang pertama Untuk merubah Memperbanyak Sunnah Menjelaskan Sunnah Terus menerus Karena tidak ada istirahat Karena tidak ada istirahat bagi seorang mu'min Kecuali Mati Apalagi bagi seorang da'ih Terus Dibiasakan Masyarakat itu Diperkenalkan Sunnah Ada hadis seperti ini Kalau Rasulullah Terus Itu cara yang pertama Sehingga Sunnah Lebih banyak mereka mendengar Dari yang lainnya Kalau berita bohong setiap hari disebarkan Maka orang akan yakin Berita bohong itu adalah kebenaran Itu yang mereka tahu Padahal berita itu bohong Kemudian yang kedua Kita Memberikan pelajaran ilmu Menjelaskan tentang ilmu Kerana mereka kurang ilmu Banyak yang mereka tidak tahu Kemudian yang ketiga Senantiasa kita Memberikan kepada mereka Kitab-kitab Para ulama Atau mempergenar Memperdengarkan kepada mereka Ceramah-ceramah Sunnah Pertemuan-pertemuan Sunnah Seperti ini Dan kitab itu Sangat bermanfaat sekali Karena itu Di Malaysia ini Perlu Memperbanyak Kitab-kitab Sunnah Diperbanyak Penjualannya Toko-tokonya Supaya orang muda Kemudian ada orang-orang yang Kaya Menginfakkan hartanya Membeli kitab itu Untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat Sebagian Karena kitab itu Sangat bermanfaat sekali Dia baca sendiri Di rumah Mudah-mudahan Allah Memberikan hidayah Kasih hadiah kita Ya ini kita berusaha Mengembalikan mereka Kepada fitrahnya Itu beberapa Jalan InsyaAllah Sampai jumpa